Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Pada pagi hari ini, Blogger Borneo ingin menunjukkan cara bagaimana Menginstall aplikasi Android Menginstall aplikasi Android Di PC atau laptop yang kita gunakan Jadi kalau misalnya selama ini atau sebelumnya Kita menggunakan smartphone Yang memang sudah menggunakan OS Android Untuk melakukan instalasi aplikasinya Itu kita cukup buka Google Play Store Abis itu tinggal kita googling Atau kita cari kata kunci aplikasinya Maka dia akan langsung muncul Nah, abis itu kita klik install dan open Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencoba Atau mau menggunakan aplikasi tersebut Di PC atau laptop kita Jadi di sini Blogger Borneo akan mengambil contoh Aplikasi yang dimiliki oleh Sun Life Sun Life itu salah satu perusahaan asuransi terbaik di dunia Berasal dari Kanada Dan masuk ke Indonesia itu pada tahun 1995 Jadi baru-baru ini Atau dalamnya Jampur waktu 2-3 tahun terakhir Sun Life sedang Sedang gencar untuk membuat Atau membuat misalnya meluncurkan Meluncurkan produk Sariah Sariahnya Makanya akan dinamakan sebagai Sun Life Sariah Oke, sekarang langsung aja Jadi untuk Untuk dapat menggunakan Atau untuk dapat menginstall aplikasi Android Di PC atau laptop Itu yang harus dimiliki Yang harus diinstall terlebih dahulu adalah Emulator ya Jadi emulator ini Berfungsi sebagai jembatan lah Jembatan atau bridge Yang menghubungkan antara PC atau laptop Dengan Android Dengan Android Jadi Ada 2 proses yang akan dilakukan Yang pertama adalah kita Install dulu Aplikasi emulator Androidnya di laptop atau PC kita Setelah itu baru kita Install APKnya Jadi APK ini kayak file mentahnya File mentah dari aplikasi Android tersebut Ini biasanya dimiliki oleh Developer ya Developer dari aplikasi tersebut Jadi ketika disini BloggerBone akan menginstall aplikasi SunSmart SunSmart ini adalah aplikasi yang digunakan oleh para advisor ya Para Sariah Advisernya itu untuk Menjelaskan mengenai produk yang Dimiliki ya Jadi setelahnya bahasanya ingin membuat Ilustrasi lah Istri ilustrasi Berapa Premi harus dibayarkan setiap bulannya Atau setiap tahunnya Habis itu dan manfaat Apa saja yang akan didapatkan oleh para pemegang polis Ya seperti itu Nah Selama ini Atau Biasanya aplikasi SunSmart ini digunakan Itu melalui tab ya Melalui tablet Tapi bagi para advisor yang belum apa Yang tidak memiliki Atau belum memiliki tablet Tapi sudah memiliki laptop Itu bisa menggunakannya Menggunakan aplikasi ini Mengaksesnya dan Membuatkan contoh ilustrasi bagi Calon pemegang polis ya Jadi sekarang langsung aja Yang pertama adalah Buka browser Buka browser Yang biasa dipakai Disini BloggerBone pakai Chrome Habis itu ketikan link Atau alamat domain S.id Jadi ini short Jadi ini situs singkat Peningkat URL Punya Indonesia Jadi disini Ketikan S.id Gasmiring Emulator Android Emulator Android Oke Nah sudah Diktik Nah ini tampilan awalnya Bisa diperhatikan Nah ini bisa juga untuk install game ya Saya juga untuk install game Jadi kalau misalnya mau main game Android Di apa Di PC atau laptop Itu bisa menggunakan emulator ini Nah disini ada beberapa pilihannya Ada LD Player 9 LD Player 4 Dan diketik ya Diketik ya Diketik di bawah ini Ada versi sebelumnya Versi sebelumnya Nah ini perhatikan ya Ini ada beberapa versi dari emulator LD Player nya Ya Jadi disini ada LD Player mulai dari 3 Ini disesuaikan dengan spesifikasi ya Spesifikasi Dasar dari PC atau laptop yang digunakan ya Kalau yang versi agak lama Atau versi lama Ya boleh menggunakannya LD Player 3 Kalau yang lebih tinggi lagi Bisa LD Player 4 yang 64 bit Atau LD Player 4 yang 32 bit Ya yang paling baru adalah LD Player 9 Ini yang paling baru ya Jadi tergantung spek ya Perhatikan spek laptop yang digunakan Atau PC nya Nah ini ada beberapanya Bisa dilihat seperti dahulu ya Dilihat seperti dahulu Dilihat dulu ya Dilihat dulu bisa dijelaskan Ini komputer ada sistem 64 bit Yang mana Ini ada cara menggunakannya ya Jadi kalau disini Blogger-blognya pakai yang LD Player 9 Atau LD Player 4 Cukup di klik disini Ya langsung dia akan muncul Ya Nah ini muncul Simpan Simpan di folder yang diinginkan Oke Nah Tunggu prosesnya selesai Sampai semua terinsal Nah ini diperhatikan Kalau install Install aplikasi di PC atau laptop Yang berbasis OS Windows Ya disini blogger pernah menggunakan Windows 10 Perhatikan bahwa Ujungnya ini Extensinya adalah XC ya XC Jadi ini aplikasi instalasinya adalah XC Sedangkan Kalau Android itu Extensi ujungnya adalah APK ya Jadi APK itu hanya bisa Di install melalui Emulatornya ya Tidak bisa langsung Install APK Apa Download APKnya APK SunSmart Habis itu langsung di klik dua kali Langsung install di laptop Tidak bisa Jadi dia harus melalui Emulator Nah disinilah kita install dulu Emulatornya Ya Ini menunggu Karena ini file-nya besar ya Ini karena versi terbaru ya Versi 9 Ya Otomatis speknya harus spek tinggi Ini kebetulan blogger Borneo Laptopnya adalah VivoBook Ya VivoBook Yang Apa Generasi Intel Core i5 Ke 11 Ya Ke 11 Jadi Memorinya 8GB Ya Kapasitas penyimpanan internalnya SSD 512 Ya cukup lah ya Cukup Mumpuni lah untuk Di install yang versi LD Player 9 Oke Masih menunggu Ya Nah ini sebenarnya Kalau sudah selesai Ini tinggal langsung Diklik saja Ya Diklik saja Nanti dia akan muncul Tampilan untuk Apa Tampilan awal untuk mulai installasi Ya Jadi disitu Ikuti aja Wizardnya ya Wizard Wizard itu step by step Kalau di Windows itu kan Wizard Tahapan Demi tahapnya ya Kita tinggal ikuti aja Proses installasinya Seperti kita Meng-install aplikasi Windows Pada Umumnya Ya Nah nanti kalau sudah Disini bisa langsung di klik Ya Diklik Oke bentar lagi Masih menunggu Ya Disini blogger-blognya Pakai jaringan Akses internet Dari Indihome ya Jadi Lumayan Cukup cepat Ini 594 MB Ya Paling Tadi berapa Nggak nyampe lah 5 menit ya Oke Sedikit Oke Sudah selesai Nah kalau sudah selesai Ini versi Windows Seperti ini Dia akan muncul Di sebelah kiri Pojok bawah Ini tinggal di klik Ya Yang barusan di Download Oke Nah ini dia Do you want to Allow this app ya Ini yes Oke Dia sudah mempersiapkan Nah sudah Sampai disini Install ya Oke Karena disini blogger-blognya Sudah menginstall Makanya tidak bisa Menginstall Nah disini blogger-blognya Pakai yang LD Player 4 Jadi disini Klik Iconnya Ya Klik Dua kali Oke Nah dia akan muncul Tampilan Emulator Dari LD Player Nah ini dia Jadi kalau diperhatikan disini Blogger-blognya sudah install ya Aplikasi SunSmart Sebelumnya bisa dikonektikan dulu ya Jadi Aplikasi emulator ini Konektikan dulu Dengan akun playstore kita Bisa disini Ada lambang Apa Orang ya Oke Disini Atau disini bisa Nah ini bisa playstore Ya Nah kalau untuk Apa Untuk Download Atau download Bukan download Untuk install file aplikasi APK-nya Bisa disini Nah perhatikan Di sisi kanan Ini ada menu Ada menu Perhatikan Di tengah-tengah ini Ada tulisan APK Nah itu muncul Install APK ya Atau Control 3 Ya Untuk shortcut keyboardnya Itu Control 3 Control plus 3 Angka 3 Nah disini Diklik Ya Diklik Oke Nah Cari Cari File sumber File mentah APK-nya Ya Ini minta sama pihak Developer ya Jadi disini Untuk SunSmart Ya Untuk aplikasi SunSmart Android terbaru Ya Itu File instalasinya Bisa diminta Atau dapat dari Perusahaan ya Jadi disini BloggerBone-nya Udah download Udah download Dan BloggerBone-nya Taruh disini Nah disini tinggal Diklik Open Ya Nah itu aja Diklik Dipilih file APK-nya Habis itu di Open Ya Open Nah sudah Nanti tunggu beberapa lama Ya Jangan diapa-apain Dia akan otomatis muncul disini Ya Akan muncul Icon-nya disini Nah kalau sudah muncul Ya tinggal Diklik saja Ya Nah dia akan muncul Ini tampilannya sama persis Seperti Ketika kita membukanya Di Android ya Baik itu lewat HP Atau lewat tablet Nah disini Tuliskan Nomor ID-nya Ya Habis itu tuliskan Password-nya Ya Sudah muncul tampilannya Ya Seperti ini Jadi Kalau ingin membuat Apa Ini langsung ya Tampilannya sama persis Ketika kita membukanya Di tablet Atau di Handphone Kalau handphone itu agak kecil Layarnya maka agak terbatas Jadi Biasanya lebih enak Ini pakai tablet Nah cuman Ketika Advisor masih belum memiliki tablet Maka solusi Itu bisa menggunakan Laptop Ya Laptop yang digunakan Jadi disini bisa langsung ke kontak Ya Untuk cara buat Tinggal disini tambah Nah ini dia Ya Ini kalau untuk membuat Contoh ilustrasi Atau mungkin Bukan contoh Tapi langsung Membuat Ilustrasi Dari premi Yang akan Dibayarkan Dan manfaat Apa saja Yang akan Diperoleh oleh Para pemegang polis Nah untuk sesi Pembuatan polis Atau Pembuatan ilustrasi Akan dibuat Dalam video tersendiri Ya Ini sampai disini dulu Untuk sesi Cara instalasi Aplikasi Android SunSmart Ya Milik dari Perusahaan asuransi SunLife Sari A Ya Sampai ketemu lagi Jangan lupa Klik like And subscribe Channel Blogger Blogger Network Ketemu lagi Di video selanjutnya Wabila TV Ada ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.